Intro Sekilas rumah ibadah di Jalan Satria Sudirman di kompleks pemerintahan kota Tanggerang, Banten ini mengingatkan akan Masjid Sultan Ahmed alias Masjid Biru yang ada di Istanbul, Turki. Karena sama-sama memiliki sejumlah kubah bertumpuk dan menara-menara berbentuk runcing layaknya roket. Serta didominasi warna biru dan hijau. Inilah Masjid Raya al-Azom, Masjid Kebanggaan Warga Kota Tanggerang, yang diresmikan oleh Menteri Agama saat itu Said Agil Husin al-Munawar pada 28 Februari 2003 bertempatan dengan hari jadi kota Tanggerang yang ke-10. Memiliki bangunan seluas 5.775 meter persegi yang dibangun di atas lahan seluas 2,25 hektare serta memiliki lahan parkir seluas 14.000 meter persegi. Yang menarik dari masjid ini adalah kubahnya yang bertumpuk lima, menyimpulkan lima rukun Islam dan kewajiban sholat lima waktu. Sementara empat menara yang berada di keempat sudutnya menyimpulkan akidah, akhlak, syariah, dan ibadah. Al-Azom diklaim sebagai masjid dengan kubah tanpa tiang penyangga terbesar di dunia. Bukan tanpa alasan, karena konstruksi kubahnya berdiameter 63 meter. Di salah satu bagian terdapat galeri Islam, di mana jemaah dapat mengenal sejarah Islam dunia, serta dapat membaca buku-buku terkait Islam. Masjid Al-Azom juga kerap menjadi tempat bagi mereka yang ingin beritikaf saat bulan Ramadan, karena mampu menampung hingga sekitar 15.000 jemaah, walaupun di masa pandemi COVID-19 dibatasi hingga 50% kapasitas yang ada. Terima kasih telah menonton!